Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita melanjutkan ke materi setelah kalian ujian tengah semester kita akan melanjutkan materi mengenai evaluasi benang jadi ketika sebelum ujian tengah semester kalian sudah mempelajari evaluasi benang 1 dan 2 yang 1 dan 2 mengenai ada kehalusan dan kekuatan benang kemudian juga ada grade benang nah kali ini kita akan mempelajari twist dan kerataan benang sebelum kita mulai materi hari ini marilah kita bersama-sama mengucapkan basmala bismillahirrahmanirrahim yang pertama pengujian twist benang jadi kemarin kalian sudah tahu tentang kehalusan kemudian kenampakan benang seperti apa grade nya seperti apa kali ini kita akan mempelajari twist benang seperti yang sudah kalian tahu kalau twist itu sangat penting di industri atau twist itu biasa disebut puntiran kalau kalian bingung twist itu apa saya kira kalian juga sudah mempelajari di mata kuliah sebelumnya atau bahkan bahan ajar evaluasi tekstil sebelumnya kalian sudah paham apa itu twist nah kita ulas lagi disini apa itu twist twist benang itu sangat penting bukan saja untuk teknisinya tapi juga untuk pengawas produksi kalau disini atau pimpinan produksi bagi teknisi penting karena jumlah twist pada benang dapat mempengaruhi sifat-sifat fisik benang pemakaian benang baik itu lusi, pakan atau rajut dan juga kenampakan atau appearance nya kemudian bagi pengawas dan pimpinan produksi dalam hal apakah sudah sesuai pembuatan jumlah twist nya jadi teknisi memperhatikan sifat fisiknya pengawas dan pimpinan produksi tentu juga akan memperhatikannya kemudian jumlah produksi nya juga berkaitan dengan twist jadi semakin tinggi twist maka jumlah produksi semakin turun karena kalau kita puntir benang berarti membutuhkan banyak waktu jadi otomatis jumlah produksi nya juga akan lebih sedikit karena tadi waktunya banyak digunakan untuk memuntir benang kemudian kita masuk ke pengujiannya jadi ada uji arah dan jumlah twist nanti kalau kalian sudah praktikum evaluasi tekstil ada pengujian ini jadi uji twist dapat dilakukan dengan menguji arah dan jumlah twist uji arah twist dengan cara memegang salah satu ujung benang dan ujung benang yang lain diputar dengan arah jarum jam atau arah kanan apabila twist terbuka berarti arah twist adalah jadi kalian ingat lagi kalau twist itu ada S sama Z ini kalau Z nah sebaliknya kalau diputar ke kiri atau arah lawan jarum jam twistnya terbuka maka berarti twistnya adalah arahnya S biasanya benang tunggal arahnya twistnya Z sedangkan benang kintir arahnya S agar diperoleh benang yang balance maksudnya benang kintir disini benang yang lebih dari satu kan biasanya ada yang satu benang kemudian memang di twist atau gabungan dari dua benang kemudian di twist biasanya kalau dua benangnya atau lebih itu arahnya S jumlah twist pada benang adalah jumlah putaran atau puntiran benang persatuan panjang tertentu biasanya dapat dinyatakan dalam twist per inch atau TPI ini sering banyak keluar di penomoran benang maksudnya kalau kalian beli benang itu biasanya ada kehalusannya berapa twistnya berapa dan lain-lain kemudian bisa juga twist per centimeter jadi hanya satuan panjangnya yang berubah atau twist per meter atau TPM ada juga yang menyebutnya besarnya menyebutkan besarnya twist factor atau twist multiplier yang akan menggambarkan karakter benang karena twist meskipun tanpa menyebut nomor benangnya semakin besar angka twist faktornya benang semakin keras jadi kalau kalian secara logika kalian memuntir benang semakin banyak puntirannya ya pasti semakin keras nah ini twist factornya atau besar yang bisa terbeli simbolnya adalah K kemudian ini benangnya dimisalkan gambaran benang seperti ini berubah selinder kemudian ada perhitungannya misalnya twist factor untuk benang rusih itu angkanya 4 sampai 4,75 kemudian benang pakan 3 sampai 4 benang rajut 2,25 sampai 3 kemudian benang krip itu 5,5 sampai 6 jadi bisa dihitung K ini misalnya benang diameternya sekian kemudian ini ada panjang A sampai B kemudian ini ada sudutnya kemudian ini ada arah twist atau puntirannya kalau misalnya sini dibuka jadinya seperti ini ada P diameter kemudian ada L yang tadi AB kemudian sudutnya bisa digamarkan disini kemudian twist per inch atau TPI tadi sudut twist adalah sudut antara garis singgung pada arah serat dengan poros benang jadi ini ya sudut twist kemudian kalau twist dibuka akan tampak seperti gambar di atas sebelah kanan gambar ini kemudian misalkan diameter benang adalah D dan tinggi panjang benang satu putaran twist penuh adalah L maka tangan teta sama dengan Pd dibagi L dimana 1 per L sama dengan putaran per inch sehingga tangan teta itu sama dengan dx putaran per inch pada nomor sistem tak langsung diameter benang sebanding dengan kebalikan akar nomor benangnya jadi D itu sama dengan 1 per K twist faktor tadi akar NE1 jadi ini kalau menggunakan sistem tidak langsung contohnya disini NE1 kalau kalian ingat English number atau number of English kemudian selanjutnya dengan mensubstitusikannya maka didapatkan tangan teta sama dengan twist per inch dibagi akar NE1 atau twist per inch TPI sama dengan ke akar NE1 jadi ini rumus-rumus yang digunakan boleh pakai yang mana saja jadi tergantung yang diketahui apa ya kalau yang diketahui nomornya NE1 ya menggunakan rumus ini kalau yang ditahui diameter benangnya menggunakan ini kemudian kalau yang ditanyain TPI bisa menggunakan rumus ini kalau pada penumeran sistem langsung misalnya sistem teks kalau tadi kan tidak langsung NE1 kalau langsung itu teks maka bentuk hubungan twist factor adalah sebagai berikut jadi rumusnya beda lagi twist factor sama dengan twist per meter TPM kali akar teks kalau tadi kan K kali akar NE kalau ini twist per meter TPM sama dengan kali akar teks contohnya misalnya twist factor 2000 menghasilkan benang yang lebih lemas soft dibandingkan dengan twist factor 10.000 yang akan menghasilkan benang yang lebih keras jadi kalau misalnya twist factor 10.000 itu berarti lebih keras jadi semakin tinggi angkanya semakin keras benangnya kalau diganti satuan TPM menjadi TPC maka angka twist faktornya menjadi 20 dan 100 karena M itu meter kemudian C itu centimeter jadi angkanya turun 2 tangga atau kalau kita tahu kan MDM CM nah jadi dari 2000 menjadi 20 hubungan jumlah twist benang pada sifatnya jadi kalau twistnya itu kita twistnya berapa lebih besar atau lebih kecil nanti sifat-sifatnya pada benang pasti juga akan berbeda apa saja yang dipengaruhi yaitu kekuatan mulur pegangan atau handle kemudian elastisitas kilau absorpsi dan appearance atau penampakannya jadi kalau benang A twistnya sekian benang B twistnya sekian misalnya twistnya berbeda pasti sifat-sifat ini juga akan berbeda cara-cara pengukuran twist benang ada beberapa cara yang dikenal yaitu ada cara konstruksi twist jadi twist on twist method jadi metode puntir dan melepas puntirannya ada juga cara pelurusan serat atau untwist method atau twistnya dibuka ada dengan cara memutus benang kita akan belajar satu persen yang pertama yaitu cara konstruksi twist atau twist-untwist method dasar pengukuran konstruksi twist adalah berdasarkan anggapan suatu benang akan mengalami kontraksi atau pemendekan dan menjadi panjang yang sama apabila diberikan jumlah twist yang sama baik pada arah S maupun Z jadi kalau kita logikanya kalau kita ada benang kemudian kita puntir maka dia pasti akan semakin memendek kemudian karena itu prinsip pengukuran twist secara ini dengan membuka twist pada benang contoh sepanjang tertentu biasanya 10 inch dimana salah satu ujungnya dijepit dan ujung yang lainnya ditarik dengan benang tertentu dan selanjutnya dipuntir dengan arah twist yang berlawanan sehingga twist terbuka dari aslinya misalnya tandinya twistnya S kemudian kita putar berlawanan misalnya ke arah Z sehingga nanti pun tirannya akan terbuka dengan terbukanya twist dari benang akan bertambah panjang jadi yang tadinya pendek karena pun tiran karena ini dibuka jadi tambah panjang teoritis panjang maksimum akan tercapai apabila putaran tersebut telah sama dengan jumlah twist aslinya jadi karena ini dibuka panjang maksimumnya itu ya kalau misalnya benar-benar sudah dibuka semua dengan demikian jumlah pemberian twist dianggap sama dengan twist aslinya apabila panjang contoh kembali pada panjang semula misalnya 10 inch jadi seperti itu ya dibuka kemudian nanti apabila panjangnya kembali ke 10 inch jadi ketika apa namanya dibuka kemudian ditutup kembali itu sama panjangnya itu berarti ya sudah itu angka yang ditapatkan perhitungannya perhitungannya jumlah twist per inch sama dengan jumlah putarannya tadi diputar berapa kali kemudian dua kali panjang sampel jadi ini misalnya panjang sampelnya itu 10 inch berarti ya dua kali panjang sampelnya tadi kesalahan yang sering terjadi pada cara ini pemberian tegangan benang jadi tadi kan harus dijepit harus ditinggangkan itu harus sesuai ketentuannya disini menggunakan ASTM kalian sudah tahu apa itu ASTM ketentuannya adalah 0,25 plus minus 0,05 gram per teks ini benang yang diberi tegangan ketika menguji kemudian yang kedua terlambatnya menghilangkan tegangan benang pada saat twist akan habis terbuka menyebabkan serat akan slip sehingga jumlah twist yang diperlukan untuk mencapai panjang menang semula akan lebih daripada jumlah twist aslinya jadi ketika dibuka kemudian apa namanya kelebihan ketika kita memuntir balik nanti akan jadi slip atau dia antara terbuka dan tertutup itu angkanya akan berbeda atau misalnya kalian menghitungnya ada kesalahan teknis selain itu kesalahan akan menjadi besar apabila benang uji telah mengalami proses penyemperan tekstil misalnya kena malam kanji resin atau obat obatan pewarnaan jadi misalnya kalian mau menghitung twist suatu benang dan benang itu sudah misalnya benang pakan atau benang lusi misalnya kalian mau mengantuis benang tersebut ya itu nanti biasanya akan terjadi kesalahan misalnya benang satu dengan yang lainnya akan berbeda angkanya karena misalnya persen kanjinya akan berbeda atau misalnya kena malam kita mengambil benang dari yang sudah kena malam untuk batik dan lain-lain atau obat obat pewarnaan misalnya benang putih akan warnanya mungkin tusinya akan berbeda dengan benang yang sudah kasih warna misalnya warna biru atau hitam kemudian cara yang kedua adalah cara pelurusan serat cara ini sangat cocok untuk jenis benang tunggal ataupun rangkap atau gintir jadi benang yang lebih dari satu pengujian ini dengan cara menjepit contoh pada dua buah penjepit dengan panjang dan tegangan sampel benang tertentu tusi benang dibuka sampai habis dengan cara memutar benang ke arah lawan tusi benang nya tersebut dengan menggunakan kecepat besar biasa diperkisa apakah tusi benang telah habis terbuka setelah itu dapat diperkisa jumlah punteran pada alat penghitung punteran atau tusi counter jumlah tusi sama dengan jumlah punteran pada pembukaan tusi sampai habis jadi bedanya yang awal dengan ini kalau yang awal kan terbuka sampai dia tertutup kembali jadi misalnya benangnya S punterannya kemudian kita puntir ke arah tertutup kembali itu cara yang pertama kalau cara yang kedua ini hanya sampai dia benar-benar terbuka saja yang ketiga adalah cara memutus benang cara ini dilakukan dengan memutar sampai putus pada dua contoh benangnya dengan panjang tertentu pertama contoh benang diputar dengan arah yang sama pada benangnya meneruskan twist asli sampai putus jadi misalnya putirannya S diputar ke arah S juga sampai putus lalu dicatat jumlah putarannya misalnya N1 kedua contoh benang diputar dengan arah berlawanan dari twist aslinya membuka twist sampai benang putus dicatat putarannya misalnya N2 jadi yang pertama itu sesuai dengan arah puntirannya misalnya benang S kita punter juga dengan S sampai putus kemudian yang kedua itu tadi puntirannya S kita buka dengan arah Z sampai putus juga nah itu nanti ada N1 dan N2 menghitung jumlah twist sama dengan setengah dikali selisih dari N2 dengan N1 kemudian ada juga perhitungan kontraksi benang karena twist karena tadi saya sudah menyampaikan kalau kita ngasih twist berarti dia semakin keras karena twist itu membuat benang itu semakin pendek dan semakin tegang nah kontraksi karena twist adalah pengurangan panjang benang yang disebabkan karena perubahan sulit twist besarnya kontraksi biasanya dinyatakan dalam persen perubahan panjang terhadap panjang semula sebelum perubahan panjang terjadi dan dapat dinyatakan sebagai berikut jadi C harusnya kontraksi sama dengan LO LO atau L0 panjang menang semula bisa 1 cm kemudian LC panjang menang setelah kontraksi dibagi L0 jadi kalau LO cm ya harusnya harus 1 cm kalau LO inch jadi LC harusnya inch juga nah ini menghitung kontraksi benang pengaruh kontraksi pada jumlah twist karena ada faktor kontraksi maka ada pengaruhnya pada jumlah twist yang diperhitungkan sebagai berikut jadi TPI atau twist per inch sama dengan RPM rotasi per menit kemudian P dikali 1 minus C per 100 C dikontraksi kemudian sama dengan RPM dibagi P dikali 100 per 100 minus 100 C dari C persen kontraksi ke twist nah ini peralatan di lab kita jadi disini ada alat twist tester manual jadi ini kita memutarnya ini ada alat putarnya kita memutar secara manual kemudian ini alat twist tester komputer 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 raiz jadi oh komputer raiz jadi ini sudah ada sensornya sudah ada penghitungan perhitungannya ketika kita memasang menang disini mau di uji twist sudah bisa direkam disini berapa twist sudah bisa langsung dihitungkan sedangkan kalau ini manual kita memutarnya saja manual nah setelah kita mempelajari twist kita juga mempelajari kerataan benang pengujian kerataan benang dalam pengujian kerataan benang data yang akan diukur dalam pengujian adalah persentase ketidak rataan bahan yaitu variasi jumlah serat dalam satu penampang benang persatuan panjang benang karena jumlah serat pada penampang benang berpengaruh pada kerataan benang maka perlu dimengerti cara menghitungnya jumlah serat pada penampang benang pada dasarnya dapat diperhitungkan dengan membagi nomor benang dengan nomor serat yang bersangkutan apabila kedua nomor tersebut menggunakan sistem langsung yang sama atau membagi nomor serat dengan nomor benang yang bersangkutan apabila kedua nomor tersebut menggunakan sistem tak langsung yang sama jadi ini dua hal yang berbeda kalau kita menggunakan sistem yang langsung atau sistem tidak langsung contohnya misalkan suatu benang yang mempunyai kehalusan 100 denier dibuat dari serat yang kehalusannya 1 denier maka jumlah serat dalam penambang benang tersebut adalah N sama dengan 100 bagi 1 sama dengan 100 lain jadi ibratnya kita punya 1 benang itu kehalusannya 100 denier sedangkan masing-masing benang itu halusnya adalah 1 denier ya tinggal dibagi saja 100 dibagi 1 jadi jumlah seratnya dalam 1 benang itu adalah 100 selai nah itu adalah cara menghitung jumlah serat dalam penambang benang contohnya lagi bila benang NM kalau tadi denier kalau ini NM number of metric atau metric number ada 20 kemudian seratnya mempunyai kalusan NM 2000 maka jumlah serat dalam penambang benang adalah sama sama jadi pembagian 2000 dibagi 20 sama dengan 100 selai jika sistem penambang serat berbeda dengan penambang benangnya maka harus dipersamakan dulu untuk mencari angka konversinya jadi misalnya benangnya itu pakai denier kemudian seratnya itu pakai NM ya harus dikonversi salah satu dulu mau ke NM atau makedenier atau disini contoh untuk menang cotton yang biasanya menggunakan penomoran tidak langsung NN1 dan kehalusan serat cotton dalam mikrogram per inch jadi ini dua sistem yang berbeda maka jumlah serat N per penambang dapat dijabarkan sebagai berikut jadi di konversikan dulu NN1 yang adalah hang per pound jadi miligram per inch ini konversikan jadi hang per pound dulu jadi nilai konversinya ini ini kalian bisa nanti cari di rumusnya jadi ada angka-angka disini dari satu inci itu berapa hang kemudian miligram itu berapa pound konversinya ini kalau disederhanakan menjadi seperti ini jadi N sama dengan 15.000 dibagi N1 kali Mg atau kehalusan dalam mikrogram per inch contoh contoh lain serat dengan kehalusan 4 mikrogram per inch untuk membuat benang dengan kehalusan NN1 140 maka berapa jumlah serat per penampangnya nah ini tinggal dimasukkan ke rumus tadi karena ini menggunakan mikrogram per inch sedangkan benangnya menggunakan NN1 140 tinggal dimasukkan ke rumusnya jadi kan rumusnya 15.000 dibagi NN1 kali Mg nah jadi 15.000 dibagi 40 NN1 kemudian Mg nya adalah 4 jadi hasilnya adalah 93,7 lain serat ini contoh yang mudah kemudian itu kalau penampangan NN1 dan mikrogram per inch contoh yang lainnya untuk penampangan langsung teks dan seratnya dalam mikrogram per inch maka jumlah serat dalam satu penampang dapat dijabarkan sebagai berikut nomor benang teks artinya gram per 1000 meter ini angka konversinya mikrogram per inch itu angka konversinya seperti ini maka jumlah serat penampang rumusnya beda lagi kalau tadi 15.000 bagi NN kali Mg nah ini rumusnya adalah N sama dengan teks kali 25.4 dibagi Mg jadi begitu pun konversi yang lain misalnya disini ada mau menggunakan denier rumusnya seperti ini N sama dengan 5315 bagi NN1 kali D deniernya dan diingat konversinya dalam gram persenal dulu M atau misalnya mau ada teks dan denier untuk menang dengan satuan teks maka N sama dengan teks kali 94 denier ini sudah ada di konversi dulu kita pelajari sebelum tes kemudian bisa saja menggunakan pengujian alat ujinya untuk kerataan benang namanya astroevenness tester jadi digunakan menggunakan alat ini perusahaan ini jika pada gambar sirkuit dibasang voltage maka akan timbul medan listrik di dalam ruangan antara elektroda E apabila dalam medan listrik itu dilakukan suatu isolator berupa serat-serat B maka medan akan diperkuat dan hal ini dapat dilihat pada perubahan alat listriknya misalnya dengan ampremeter yang sensitif variasi kapasitas yang timbul sebagai akibat masuknya bahan akan sebanding dengan volume serat yang berada tepat pada daerah elektrode condensor ini hanya pengetahuan saja untuk user evidence tester sepertinya belum ada di lab kita kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kerataan benang adalah panjang serat halusan serat dan cocok mekanik jadi selalu ya kalau misalnya kita lihat benang kita lihat dia terdiri dari serat maka dari itu sifat serat itu sangat mempengaruhi kepada benangnya begitu pun kalau kita mempelajari kain pasti sifat yang kita lihat adalah benang asalnya dan seterusnya jadi disini yang mempengaruhi adalah serat baik itu panjang maupun kehalusannya dan ada juga sansat yang pertama adalah panjang serat panjang dan distribusi panjang serat itu langsung mempengaruhi setting pada long draft dan akan mempengaruhi pula kerataan benang yang dihasilkan kaitan terataan tersebut disebut drafting waves jadi kalau kita punya yang benang kemudian distribusi seratnya itu kurang bagus misalnya ada yang urus ada yang bergelombang dan lain-lain itu akan mempengaruhi kekerataan benangnya yang kedua adalah kehalusan serat karena kehalusan serat akan menentukan jumlah serat itu pada penampang benang kayak tadi kita menghitung ya misalnya dalam satu benang kehalusan serat itu nomor seratnya misalnya tadi beberapa mikrogram per inch jadi ketika seratnya itu beda kehalusannya ya nanti beda kerataan benangnya juga sesuai dengan teori Mertendal yang akan dibicarakan nanti maka ketidakratan adalah sebuah fungsi dari jumlah serat pada penampang sliver, roving ataupun benang ini sliver roving kalian sudah pelajar di sisteman faktor tekstil apa itu sliver apa itu roving pada proses spinning bisa kalian lihat lagi kemudian yang terakhir adalah sistem mekanik jadi kerataan benang juga berpengaruh faktor salah satu yang berpengaruh adalah sesuatu mekanik sesuatu mekanik itu karena proses ya jadi karena mesinnya atau perawatan yang kurang baik contoh-contoh sesuatu mekanik misalnya disini pada proses spinning itu kan prosesnya panjang pada dari proses blowing dan lain-lain kita akan bahas satu persatu sedikit-sedikit jadi sesuatu mekanik bisa terjadi pada mesin blowing apa yang bisa terjadi misalnya penyediaan bahan dalam hopper yang bervariasi kemudian belt atau sabuk yang kendor pada gerakan evener kemudian waist atau limbah pada gerakan evener atau adanya pengaruh-pengaruh kotoran pada gerakan evener evener itu apa namanya alatnya untuk pemerataan serat kemudian settingnya tidak betul waist pada pipa-pipa atau screen condenser tekanannya terata pada waktu pembuatan lab kalian buka lagi mesin blowing jadi fungsi-mesin blowing itu untuk open dan membuka serat dari bol-bol yang besar apa kalau kalian mempelajari sistem manufaktur teksil itu ada mesin blowing itu untuk membuka serat kemudian meratakannya kemudian juga untuk membersihkannya jadi ada cleaning opening sama mixing kemudian mesin carding jadi setelah blowing kan di proses spinning benang itu ada mesin carding cacat mekanik yang bisa terjadi misalnya dover cylinder atau ticker in yang eksentrik kemudian setting pada carding yang tidak betul kesalahan tegangan draft kemudian tidak meratanya kerisanya coiler coiler itu kail kemudian cacat mekanik juga bisa terjadi pada mesin drawing berupa misalnya roll yang tidak bulat cipung atau cembung kemudian roll atas yang using atau eksentrik kemudian pembebanan roll yang tidak sesuai setting roll yang tidak sesuai roll yang kotor atau gigi yang aus atau patah kemudian tegang pada draft yang tidak betul trompet yang tidak sesuai dan lain-lain ini di mesin drawing gambaran mesin drawing bisa kalian lihat lagi di matap kuliah sistem manufaktur tekstil kemudian mesin roughing juga bisa terjadi mekanik pada benang contohnya roll kebanyakan tentang setting roll yang tidak benar atau disini juga ada up round yang mulur atau bercelah bisa juga kotor kemudian flyer ada ruda gigi dan spindle kemudian mesin spinning sama semuanya ada alat yang rusak kotor aus dan lain-lain itu kurang lebih sama nah itu saja materi untuk evaluasi benang kita sudah mempelajari banyak sekali tentang evaluasi benang ada tiga materi jadi dua sebelum OTS dan satu ini tentang keretaan benang dan twist selanjutnya kita akan mempelajari evaluasi kain jadi dari serat benang kemudian ke kain kita akan pelajari pertemuan selanjutnya insyaallah setelah libur lebaran jika situasi memungkinkan kita bisa kembali bertemu di kelas tapi kalau misalnya masih adanya lockdown kampus maka kita akan belajar kembali di kuliah daring atau kuliah online marilah kita tutup materi pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh